Halo guys, David disini dan ini adalah Samsung Galaxy M20. Udah lama, lama banget ada HP Samsung 2 jutaan yang bisa narik perhatian banyak orang. Semua pada penasaran, Samsung comeback ya, Samsung comeback ya. Soalnya si M20 ini kerasa beda banget sama HP-HP Samsung 2 jutaan yang kemarin-kemarin. Saking bedanya, sampe bisa ngubah cara mikir saya yang berat banget buat ngerekomenin HP Samsung yang bukan seri A atau S atau Note. Sekarang udah ada seri baru yang bisa dilirik nih, seri M. Memangnya sebagus apa sih? Bagus, tapi nggak se-perfect itu ya. Kita mulai bahas dari bagian yang nggak sempurnanya dulu deh. Biasanya kan yang bikin minat atau nggak minat ya bagian yang jelek. Di Galaxy M20, bagian yang bisa dibilang masih sama-sama aja dan ketinggalan sama saingannya ada di bahan bodinya. Plastik banget. Dan plastiknya ini bukan tampil ala-ala kaca kayak kebanyakan HP sekarang. Kalau itu kan minimal bisa nipu mata lah. Dan kalau pake casing yaudah. Keliatan kayak kaca dan feel megangnya juga ditutupin casing. Kalau kita lihat M20 ini mudah buat bilang kalau bodinya memang nggak mewah. Cuma glossy-glossy aja gitu. Mengkilat. Saya nggak terlalu demen sih. Feel waktu megangnya juga kerasa lumayan murah. Karena memang murah. Untungnya masalah soal feel pas kita megang HP-nya bisa ditutupin pake casing tadi. Cari yang kulit sekalian kalau perlu. Biar kerasa kayak HP 10 jutaan lah. Bill quality-nya sendiri termasuk standar. Nggak terlalu kokoh banget. Tapi juga nggak kerasa kalau bakal mudah hancur kalau HP-nya kita jatuhin berkali-kali. Soal desain, M20 memang nggak terlalu nonjol deh. Biasa aja kayak HP Samsung 2 jutaan lain yang nggak terlalu rame. Nah, kalau kita udah kelar ngomongin desain, suasananya jadi agak beda nih. Sebutin aja kalau M20 udah pake USB Type-C. Orang yang ngerti pasti bakal langsung noleh tuh. Karena sampai video ini dibuat, masih jarang banget ada HP 2 jutaan yang udah pake USB Type-C. Saya nggak nyangka aja kalau Samsung bakal ngasih USB tipe ini ke M20. Wong A6 yang lebih mahal aja masih pake tipe B. Jadi ini kejutan yang nyenengin. Layar Galaxy M20 juga lumayan menarik. Bukan karena poni setitiknya yang dia sebut Infinity V ya. Kalau poni yang model begini mah udah pasaran banget. Oppo, Vivo, Realme, semuanya udah pake poni model beginilah dari zaman kapan. Malahan Vivo yang paling baru katanya udah nggak pake poni-ponian lagi. Sementara Samsung baru mau ngikut. Jadi biasa aja lah lebih seru buat ngebahasol resolusi layarnya yang udah Full HD+. Serius. Walaupun kedengeran biasa aja Full HD+, karena merek lain juga udah pake. Tapi kesannya jadi agak beda aja. Karena akhirnya... Akhirnya kita bisa nikmatin layar yang tajem di HP Samsung murah. Biasanya mentok-mentok cuma 720p doang. Ini 1080p. Sedap deh. Rasanya kayak ngeliat orang yang selama ini ketinggalan pas lomba lari. Dan akhirnya bisa nyusul yang di depannya. Tapi ini lomba lari yang nggak ada finishnya ya. Ya jadi minimal nggak ketinggalan deh. Soal panel layarnya sendiri yang selalu bikin heboh karena 3 huruf TFT. Sama sekali nggak usah dicemasin. Karena TFT yang dipake disini bukan jenis TN yang mungkin anda pikirin. Kalau TN panel memang nggak bagus kualitas warna. Kalau dibalik-balik juga... Ilang kayak... Nggak enak aja liatnya. TFT yang dipake di M20 ini udah jenis LPS punya. Yang bisa dibilang IPS versi Samsung. Kemarin saya udah bahas sedikit di video unboxing. Dan langsung ngebandingin sama Redmi Note 7 yang... Diagung-agungin lah. Dan ternyata kualitas tampilannya sama aja. Ving Angle-nya juga nggak ada bedanya. Bedanya lebih ke proteksinya aja sih. Kalau Note 7 dia pake Gorilla Glass 5. Kalau M20 dia pake Asahi Dragon Trail. Jadi soal display nggak usah diributin lagi ya. Kalau masih ada yang ngeributin... Mungkin lagi nyari bahan ngeribut doang kali? Hei kamu! Buat yang lagi nyari bahan obrolan di internet. Mending ngomongin speknya M20 aja. Yang kayak bukan HP Samsung 2 jutaan gitu. Dia pake Exynos 7904. Yang lumayan mirip sama Snapdragon 636. Terus RAM-nya 3GB. Memory internal 32GB. Yang bisa diperluas pake kartu microSD. Kamera belakang 13MP plus 5MP. Kamera depan 8MP. Baterai 5000 mAh. Dukung fast charging 15W. Dan sistem operasinya Android Oreo dengan Samsung Experience 9.5. Sebelum masuk ke performanya, saya pengen muji sedikit tampilan dari Samsung Experience 9.5-nya ini. Yang keliatan minimalis banget. Walaupun belum sekeren Samsung One UI sih. Tapi ya minimal saya sempet ngira kalau ini One UI. Karena tampilan ikonnya yang udah diupdate. Biar keliatan lebih simple. Menu-menunya juga jadi lebih bersih. Pokoknya tampilannya manjain mata gitu lucu-lucu. Dan saya suka. Nah buat performanya sendiri. Galaxy M20 pake chipset Exynos 7904. Yang hasilin angka benchmark sekitar 100-110 ribuan. Mirip-mirip Snapdragon 636 lah. Kalau misalnya kita pake M20 ini buat jalanin aplikasi-aplikasi standar. Kayak sosmed, browsing, streaming, atau chatting. Semuanya kerasa lancar kok. Nggak ada masalah pake maps juga. Tapi maps nggak berat sih. Kalau misalnya kita pake buat main game yang berat kayak PUBG. Settingan yang disaranin di awal itu medium. Dan frame rate-nya pun nggak terlalu mulus sih. Sekitar 30-an fps aja. Tapi playable banget kok. Walaupun kedengeran nggak kenceng. Tapi rata-rata HP 2 jutaan ya kayak gitu sih. Jadi soal ngejalanin aplikasi ringan atau berat. HP ini udah mantep lah. Ngejalanin hubungan sama si dia sih. Itu bukan urusan chipset sih. Tapi isi chat. Ya. Ya chatting-chatting. Kalau misalnya anda hobi chatting atau pake M20 buat apapun deh. HP ini dijamin bisa ngejalanin kegiatan apapun itu dalam waktu lama. Soalnya baterai HP ini gede banget. 5000 mAh. Selama saya cobain baterainya selalu tembus 2 hari. Baru harus saya cas lagi. Ya buat gambarannya aja. Kalau misalnya kita pake GPS selama setengah jam. Baterainya cuma ngurang 4% aja. Terus pas saya pake main game PUBG selama setengah jam. Dari awal sampe menang ngurangnya 7%. Itu cakep. Kecepatan ngecasnya juga asik. Karena dia udah fast charging. Ngisi 0 sampe 100%. Cuma butuh waktu 2 jam. Itu cepet buat ukuran HP dengan baterai segede ini. Samsung gak salah sih udah banyak ngiklan soal baterainya. Bagian yang gak banyak digembor-gemborin justru soal kameranya. Yang biasanya selalu jadi andalan Samsung di iklannya. M20 pake season 2 kamera. 13MP buat kamera utama. Dan 5MP buat kamera wide angle. Kamera wide angle memang selalu bisa ngasih kesan foto yang beda lah. Walaupun kualitasnya standar-standar aja. Gak bakal sebagus kamera utama deh. Tapi kamera jenis wide angle ini selalu asik buat kita milikin di HP. Sementara buat kamera utamanya sendiri kualitasnya udah bagus. Tapi gak sampe bikin saya bilang wow. Kalau mau dinilai mungkin 7,5 dari 10. Sementara 5mm pro Terima kasih telah menonton M20 Sama kayak selfie tadi Eh tapi abis ini baru selfie ya Ya intinya sekarang lagi jam 5an sore Seorang orang udah pada balik kerja semua Jadi Wah Pizza Ibeera Sports Bar Wah pintu barunya Pintu masuknya baru sih Dulu gak ada soalnya Jadi ini saya lagi berjalan dengan kecepatan Yang biasa Kayak orang lagi nyantai sambil ngobrol Tapi kalau mau agak lari ya kayak gini Di sini dia gak ada sistem stabilisasi ya Jadi memang keliatan lumayan goyang Wah beli pizza tuh Terus Ya kira-kira beginilah hasil perekamannya Silahkan dinilai sendiri aja Oke jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan Dari Samsung Galaxy M20 Di sini keadaan cuacanya lagi Ya jam 5 sore Cuacanya lagi kayak gini sih Coba kita fokus ke langitnya Kalau dia gak mau soalnya Dia memang lebih ngutamain Yang penting Muka saya keliatan cerah Itu sih yang penting Wajah orang yang lagi bikin video kayak gini Jelas jadi Kompensasinya ke belakang Apalagi ya Sini jalannya Ya kecepatan biasa sih Jadi gak tau Mau ngomong apalagi Silahkan dinilai sendirinya Sekarang jam 5 sore Dan cerah Jadi kira-kira bisa tau lah ya Kecerahannya gimana Kesimpulannya Samsung Galaxy M20 ini recommended gak sih? Jawabannya iya Tapi dengan catatan Kalau anda memang cari HP value Yang dibikin oleh brand gede Soalnya kalau kita mau lirik brand lain Banyak kok HP yang kualitasnya mirip-mirip Sama M20 Bahkan malah lebih bagus dikit kali ya Cuma kan yang namanya kekuatan brand itu Gak bisa kita cuekin Samsung Dan reputasi Samsung sebagai brand gede Gak bakal hilang dalam waktu deket Biasanya kalau ada yang nanya HP Samsung 2 jutaan apa yang bagus Saya bakal jawab Ehm... Gak cari dari merk lain aja Tapi kali ini saya bisa jawab dengan yakin Oh M20 aja tuh Bagus Tanpa saranin dari merk lain Karena dia gak nanya Kalau nanya HP 2 jutaan apa yang bagus Dari merk apapun Ya banyak Dan M20 jadi salah satu barang di dalamnya Demikian review Gadgetin Untuk Samsung Galaxy M20 Like jika anda suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Tekan dulu Ketahan tadi Nah oke Cep Silah